Intro Hari ini saya lagi ada di rel matinya, rel Cisomang. Saya bakal main rope swing. Jatuh, dua, tiga. Ah, dia jangkut selang. Saya akan mencoba memacu adrenalin lagi dengan cliff swing. Jadi lompat di antara dua tebing. Sekarang atau enggak sama sekali ya. Selagi lama, udah jantung saya selagi deg-degan. Jadi ikuti jejak saya. Jajak! Patuang! Jajak! Patuang! Jajak! Patuang! Oke. Jadi sekarang saya mau mencoba cliff swing. Jo! Jajak! Bagi para pemburu adrenalin, drop swing, sport ekstrim dengan berayun menggunakan tali merupakan salah satu yang perlu dicoba. Petualangan pertama dimulai dari tanah Purwakarta, Jawa Barat. Lokasi jalur Cisomang ini memang tidak salah pilih. Sensasi adrenalin di atas ketinggian hampir 100 meter juga berpadu apik dengan fakta kalau jalur kereta api ini adalah lintasan kereta api tertinggi di Indonesia. Selanjutnya teknik rappeling atau turun dengan tali karmantel menjadi tantangan yang harus dilakukan untuk menuju lokasi. Adrenalin terus terpacu ketika di tengah rappeling tiba-tiba stak. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Gak cek. Stak! Ini sebeg! Udah, udah, udah. Nah ini saya udah sampe ke spot dimana saya nanti bakal ngelakuin rope swing. Makin deket, makin deg-degan. Lagi itu kepala saya agak pusing sekarang mungkin karena ngeliat ke bawah kali ya, dasarnya emang agak takut sama ketinggian. Jadi, tapi gak apa-apa harus dikalahin. Sebelum melompat, pengajakan semua perlengkapan harus dilakukan dua kali. Tak lain agar keamanan benar-benar terjamin. Kondisi tali karmantel dan karabiner harus dipastikan dalam kondisi yang prima. Di atas dulu dong, semangat. Ada pesan-pesan buat yang pernah dipatahkan. Jangan nih! Asli apa ya Kang Darien? Ini aku kehilangan kata-kata loh. Asli pucat katanya mukaku. Siap gak siap sih sebenernya, tapi harus siap. Ini sudah terlambat buat mundur. Tadi kita udah melipir di rel yang mati. Udah rappling. Ya ini udah saatnya lah pokoknya. Satu. Dua. Tiga. Tiga! Cejak matang! Weeeeee! Weaaa! Weeee! 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 Jejak matang! Oh my God aku sampai nangis lu! Astaga! Epic, rasa takut yang tadi ada waktu mau lompat benar hilang semuanya. Keganti, sahabat semangat, excited, serunya. Keren banget! Rope Swing dicetuskan oleh seorang fotografer dari Amerika Serikat, Devin Graham. Olahraga ekstrim ini mulai dikenal pada tahun 2000-an. Saat ini, Rope Swing menjadi salah satu olahraga ekstrim yang populer dan mendunia. Bukan hanya sekedar menantang adrenalin, namun olahraga ekstrim ini juga terbukti melatih ketangkasan serta fokus para penggemarnya. Nah, sukses Rope Swing tanpa terluka, agar terhindar dari cedera, kita tak boleh ragu saat melompat. Karena ketika melompat dengan keraguan, cara di tubuh akan menjadi lebih tegang sehingga tak siap dalam menerima hentakan. Dari Purwakarta, kita meluncur ke ujung selatan Pulau Jawa. Kemudera Hindia sekarang bener-bener ada di depan mata saya. Hari ini, saya akan mencoba memacu adrenalin lagi dengan Cliff Swing. Jadi, lompat di antara dua tebing. Ini lagi proses pencarian tempat yang tepat untuk pasang talinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain Rope Swing, ada juga Cliff Swing. Kalau Rope Swing dengan menggunakan media bangunan seperti jembatan, Cliff Swing ini berayun di antara tebing. Ketinggiannya mencapai 80 meter dengan pemandangan laut yang luar biasa dan hembusan angin yang sangat kencang membuat adrenalin lebih terpacu. Jadi, akan selalu ada tali utama dan tali backup. Nah, tali yang putih ini tali utamanya. Saya harus cantelin karmantel yang ada di tali biru ke tali putih. Jadi, nanti semuanya aman. Gantung nih yaudah ya. Jenis tali karmantel digunakan karena memiliki karakter yang kokoh, lentur, dan mampu mengangkat beban sampai satu ton. Tali pengaman utama udah. Tali yang warna orange sama hijau itu untuk saya lompat. Kita tinggal pasang dua tali lagi. Jadi, totalnya ada enam tali. Padahal lompatnya cuma sekali. Untuk keselamatan, terlebih dahulu kami mencoba tali yang telah terpasang menggunakan tas terisi beban. Sekarang saatnya saya yang coba mau gak mau memang harus lompat. Ini sepertinya laut. Samudera Hindia ini makin memeriahkan suasana karena anginnya semakin kenceng, bergemuruh. Jadi nanti nge-swing saya pasti super duper kenceng. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Jantung kuat. Nyali yang tinggi dan stamina yang prima menjadi poin utama yang harus diperhatikan. Selain itu, keamanan menjadi faktor penentu yang sangat penting. Helm dan pelindung tubuh wajib digunakan. Safety is always number one. Sekarang atau gak sama sekali ya Mas Di? Sekarang. Selain lama udah jantung saya selain deg-degan. Jadi ikuti jejak saya. Jejak petualang! Jejak petualang! Yeay! Lazimnya, cliff swing memerlukan lokasi tebing yang berbentuk jembatan. Namun di lokasi ini berbeda. Diperlukan tali penghubung karena dua sisi tebing terpisah. Cliff swing merupakan bagian dari olahraga rope swing. Aktivitas yang sangat bergantung pada perhitungan tali yang saling terhubung. Berayun di celah tebing tentu memiliki resiko yang berbeda. Sehingga butuh perhitungan cermat. Baik kekuatan antara tali maupun jangkauan di kedua sisi tebing. Terjun yang menguji adrenalin. Naiknya juga menguji adrenalin. Ternyata saya loncat. Tinggi banget ya. Pemenangan dari atas ini. Samudera India. Obaknya yang eksotis. Anginnya yang kencang. Tidak akan pernah saya lupain. Kita kembali lagi ke Provinsi Jawa Barat. Kali ini ditemani oleh Fandi Christian. Fandi akan melakukan rope swing di jembatan Cimedang, Pengandaran. Sekarang saya mau melakukan rope jump. Dimana lagi mempersiapkan peralatannya. Seperti yang tertulis di helm ini. Safety first. Yuk. Let's go. Oke sekarang perlengkapan udah ready banget. Tinggal lompat aja. Jujur. Saya. Lemes bro. Lihat ketinggian. Kayak gini. Pertama kali lagi. Ketika kita nyatakan tentang mobil Indonesia abbiamoできmpi naught di không可以 kete kiwi lbron waaaayyyy waaaaayyyy waaaaayyyy waaaayyyyyy waaaayyyy waaaaaayyyyy Aduh, perasaannya lega banget, Pol! Wuh, gokil, Bro! Rasanya badan kayak ketinggalan di belakang! Hahaha! Japan! 9! Yo! Op, 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 op! Parkir yang sempurna, mendarat yang sempurna, dan lompat yang sempurna juga, wiii! Nah, sekarang giliran si Lady Jumper yang mau nyobain Rob Jump nih! Kira-kira dia grogi juga gak ya kayak Vandi tadi? Satu, dua, tiga! Tuh balik, wah keren banget. Tadi lompatannya bener-bener jauh ke belakang. Balik lagi sih, ih keren. Makanya dibilang apa, bisa dibilang permainan ini bikin kita sangat ketagihan. Berapa jam? Itu dua kalinya? Mau coba dengan... Jaya belakang? Oke. Wah, permainan ini seru banget. Kalian harus coba buat kalian yang hobi Adrenaline Rush. Kira-kira-kira! Kira-kira-kira! Kira-kira! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!